Kisah kelahiran Hanuman dalam agama Hindu berikut ini sekedar cuplikan dari berbagai kisah yang ada. Semoga banyak membantu khasanah wawasan kita tentang sejarah atau dongeng tentang Hanuman. Sebelum melanjutkan kisah tentang kelahiran Hanuman jangan lupa like dan subscribe channel Hindu Indonesia. Al-kisah hiduplah seorang raksasa bernama Rahwana. Raksasa itu menjadi sangat sakti karena ia keturunan raja dari para raksasa dan seorang rishi yang suci. Bersama saudara-saudaranya dan anak-anaknya ia membuat sebuah kerajaan yang kuat dan siap melebarkan sayap kerajaannya. Tetapi kekuatan balap pasukannya masih kalah kuat dengan kekuatan Kartavira Arjuna. Arjuna Sasrabau, raja dari para manusia yang dikenal sebagai Awatarawisnu bertangan seribu. Selama ada Kartavira Arjuna, Rahwana tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi peruntungan segera beralih. Kartavira yang ditakuti akhirnya tewas terbunuh oleh para surama yang notabenehnya juga Awatarawisnu. Maka kini Rahwana leluasa melebarkan sayap kerajaannya bahkan hingga menyerang kerajaan para dewa. Kocar kacir dikalahkan telak oleh para raksasa. Para dewa lari ke hadapan Sriwisnu. Memohon agar membantu mereka membinasakan Rahwana. Wisnu bersedia membantu. Asalkan Siwa juga mau membantunya. Karena Rahwana adalah seorang pemuja Siwa. Maka Siwa pun juga bersedia menurun ke dunia membantu penjelmaan Wisnu di dunia. Nah dari sinilah sebenarnya Ramayana dimulai. Begitu juga dengan kelahiran Hanuman bagi sebagian orang. Sebelum itu, di suatu tempat yang lain, seorang wanita berwujud seekor kera melakukan tapa berata dengan sangat tekun. Dia terus memuja Siwa. Setelah sekian lama, Siwa pun berkenan menunjukkan wujudnya di depan si wanita. Aku sangat senang dengan tapasyamu. Aku akan memberkatimu. Katakanlah apa keinginanmu Devi. Dengan spontan si wanita menjawab, hamba ingin agar engkau menjadi anak hamba. Maka jadilah demikian. Al-Kisah diutuslah Dewa Fayyuh untuk terbang membawa api suci untuk dimasukkan ke rahim si wanita. Maka terbanglah Dewa Fayyuh membawa api itu dan memasukkannya ke rahim si wanita. Maka sesaat kemudian si wanita yang bernama Dewi Anjani menjadi hamil. Beberapa bulan kemudian, pada Purnama di bulan Caitra, sekitar pertengahan Maret, lahirlah bayi seekor kera putih. Konon pada saat si bayinya lahir, bumi berguncang dengan dasyatnya. Batu tempat si ibu melahirkan anaknya terbelah menjadi dua. Pada saat si bayinya lahir, bayi itu sudah bisa bicara. Ia terus berkata, lapar, lapar, lapar. Devi, engkau kah ibuku? Katakanlah. Di mana aku bisa memperoleh makanan ibu? Dijawab oleh Dewi Anjani. Carilah buah-buahan yang berwarna merah menyala di sebelah timur. Dengan segera si bayi yang masih merah itu terbang ke arah timur. Saat itu hari masih pagi, matahari masih rendah di ufuk timur. Matahari pagi itu terlihat merah menyala di mata si bayi. Maka menurutnya itulah buah yang dimaksud ibunya. Segera ia terbang ke luar angkasa. Sesampainya di luar angkasa. Terlihat olehnya buah merah itu begitu besarnya. Tapi mulut si bayi ternyata bisa terbuka lebih besar dari buah itu. Maka buah itu, matahari kita, dapat tertelan dengan mudahnya. Selagi si bayi menelan matahari, tata surya kita menjadi gelap. Planet-planet kehilangan orbitnya. Melihat kejadian itu, Dewa Indra pun menjadi marah. Dilihatnya penyebabnya adalah seekor kera raksasa. Segera ia terbang dengan gajahnya, dan menembakkan fajra pada mulut si bayi. Serangan itu melukai dagu sasaran, karena kaget. Akhirnya matahari yang sedang ditelan pun akhirnya termuntahkan. Matahari kembali bersinar. Kestabilan tata surya kembali terjaga. Tetapi Indra belum puas. Ia ingin menghabisi pembuat onar itu. Hal itu segera dicegah oleh Dewa Surya sendiri. Jangan kau lukai bayi ini Dewa Indra. Kenapa kau melindunginya? Bukankah dia baru saja menelanmu? Dewa Surya lalu menjelaskan. Hal ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan sebenarnya belialah siwa. Sesungguhnya matahari dan beserta seluruh alam semesta ini memang sudah ada di dalam perut siwa. Jadi siapa lagi yang bisa menelan matahari selain siwa? Mendengar penjelasan-penjelasan Dewa Surya, Dewa Indra akhirnya menyadari. Maka dia lalu mengaturkan sembah. Singkat cerita, bayi itu pun kembali pada ibunya dan menceritakan pengalamannya itu. Dan karena dagunya terluka terkena fajra, maka dikenallah bayi itu dengan nama Hanuman. Yang artinya kira-kira dagu yang terluka. Dari sini kita kemudian tahu, Hanuman mengabdi pada Raja Bali, Subali, dan Sugriwa. Kemudian menjadi pelayan ramai yang setia, mengalahkan para raksasya dan membebaskan sita. Kisah kelahiran Hanuman dalam agama Hindu di atas menggambarkan bagaimana Sang Hanuman lahir dan beberapa peritiwa yang menjadi kisah ceritanya.